Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys salam pramuka baik kali ini kita akan mempraktekkan caranya memasang emblem paret atau emblem pramuka yang ada di paret ini Oke ini sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu untuk emblemnya ini emblem warna kuning ini sebenarnya ada juga emblem yang warna hijau dan emblem yang warna merah kalau yang hijau itu adalah yang siaga kemudian kuning itu adalah penggalang kemudian yang merah itu adalah pandega ini khusus yang laki-laki ya teman-teman karena yang perempuan itu ada yang bentuknya bulat emblemnya bulat Oke langsung saja kita praktekkan ini ada caranya kita masang emblem di baret ini jadi ini kita siapkan baretnya ini baret pramuka untuk cowok jadi yang perlu dipastikan lagi ini ada talinya kemudian talinya di bagian belakang ya talinya harus di bagian belakang kepala kemudian ini biasanya ada lubang ini biasanya ada lubang ada lubang dua ini kalau kita pakai berarti lubangnya itu nanti berada di sebelah kanan kepala kita atau di sebelah kanan baduk kita dahi kita ya jadi ini talinya bagian belakang kemudian sebelah kanan ini ada biasanya ada lubang nah paretnya itu nanti kita letakkan di sebelah kiri baret ya jadi sebelah kanan ini ada lubang-lubangnya kemudian sebelah kirinya nanti masih kosong itu nanti kita pasangi baretnya biasanya juga di bagian dalamnya ada yang keras-keras gini ini memang sepertinya di khususkan ya atau memang khusus untuk nanti menempatkan baretnya oke teman-teman jadi ini ada lubangnya kemudian emblemnya memang nanti ditempatkan di satu-satunya nah untuk emblem sendiri sebenarnya biasanya juga dibekali ada penitinya gitu ini tinggal kita buka kemudian kita pasangkan cara memasangkannya juga gampang langsung saja kita lubangkan gitu atau kita masukkan ini dapat kedalam kemudian kita keluarkan lagi kemudian langsung kita klikkan ke penitinya nah ini sudah jadi teman-teman jadi nanti posisinya seperti ini ini ingat tali kemudian ini ada lubang 2 nya kemudian emblemnya berarti di sebelah kirinya nah oke teman-teman ini sudah jadi langsung nanti bisa kita pakai semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh